Intro Halo Youtubers, balik lagi dengan Gang Dimas TV Pada kesempatan video kali ini, akhirnya kita akan membahas hero tersakit, terkuat, dan terbaik Yang kalian bisa gunakan di season 15 untuk mencapai tier mythic Pastinya dibarengi dengan set item yang terakurasi dengan benar dan sudah banyak digunakan oleh pro player mobile legend Oke gengs, kemarin kan kita udah bahas nih role hero marksman, assassin, dan fighter Kali ini sesuai dengan voting yang Gang Dimas buka, kita akan membahas role hero mage Role mage ini sekarang lagi ngeri banget teman-teman Oke mari kita ke pembahasan ya 7 Hero Mage Terbaik Season 15 Update 2020 Oke berbicara soal role mage nih teman-teman Mage merupakan hero yang mendominasi di game mobile legend Kalau kalian perhatikan, jumlah hero mage sangat banyak, bahkan melebihi jumlah hero fighter Sementara, assassin merupakan role hero yang sedikit keberadaannya Keberadaan mage sangat penting banget untuk memperlambat perkembangan hero musuh di early hingga mid game Seorang user mage yang baik tentu saja harus bisa bermain agresif di early hingga mid game Saing sekali gengs, voting yang dihasilkan ternyata mage sedikit yang suka Dibandingkan dengan marksman, assassin, dan fighter Menurut kalian gimana nih? Nah pada video kesempatan kali ini, Kang Dimas TV akan membahas tentang 7 Hero Mage Terbaik di Season 15 Mobile Legends Indonesia Jika kalian ingin push rank, pakailah hero tersebut Supaya memiliki kemungkinan lebih besar untuk memenangkan permainan Tapi sebelum lanjut ke pembahasan nomor 7 Seperti biasa, kalian subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan soal video terbaru dan terupdate dari Kang Dimas TV Dan jangan lupa untuk di-share ya 7 Kadita Oke gengs, mari kita buka hero mage terbaik ke 7 dari daftar 7 hero mage terbaik Season 15 Hero selanjutnya datang dari hero Indonesia Dengan legendanya Nyirorokidol ya Kalian pasti tidak tahu Kadita adalah hero mage yang terinspirasi dari legenda Indonesia Ternyata, hero ini punya combo skill yang bisa menghasilkan damage yang besar Tak hanya itu, Kadita juga mempunyai skill CC yang bikin musuh sulit untuk kabur Walaupun hero ini jarang digunakan Banyak dari user mage masih menggunakannya di tier legend ke atas Sayangnya, Kadita harus menerima sedikit kelemahan ketika Harus bertemu hero fighter seperti Aldous dan D-Roth Karena Kadita tidak bisa kabur dari serangan mereka Walaupun begitu, Kadita bisa lolos dari cengkraman hero fighter Dengan build yang Kang Dimas rekomendasikan ini Kadita bakalan OP di late game Build item Kadita yang sering Kang Dimas pakai pada saat turnamen Cobain ya 6 Lilia Hero berikutnya yang satu ini merupakan hero langganan Bennett di mode ranket Karena brush damage yang mematikan dari early game hingga late game Berkat deretan skill yang dimilikinya Lilia merupakan mage yang sangat produktif di awal permainan Hero mengili yang satu ini sangat menjengkelkan di awal permainan karena damage yang dia berikan sangat besar Apalagi kalau timnya ngajak lusuh mulu Wah auto barbar dah Lilia juga termasuk hero yang memiliki agility cukup bagus Berkat skill pasif dan ultinya Dia akan mendapatkan tambahan movement speed Serta Lilia ini termasuk mage yang cukup gampang dimainkan gengs Selain itu hero ini sangat fun to play Kita hanya perlu memaksimalkan skill pasif Dan pertamanya Skill ulti bisa digunakan jika ingin kabur Atau melakukan serangan Wena epol deh guys Hero ini sangat family friendly banget buat ranket Dan juga set boot item Lilia yang family friendly juga ya Monggo dicoba 5. Harit dan Chang'e Oke gengs kenapa kanimas memasukkan 2 hero sekaligus dalam daftar ini Ya karena memang mereka OP banget gengs Bingung karena mage season 15 sekarang pada OP-OP semua Dan banyak request dari kalian Tapi gak apa-apa ya gengs Nah kita bahas dulu Harit Meskipun di nerf sebelum memasuki season 15 Tapi Harit masih tetap menjadi hero yang cukup bagus Salah satu alasannya dia sangat lincah Meskipun tidak akan selincah sebelum di nerf ya gengs Dari sisi tingkat kesulitannya Harit termasuk mage yang terbilang cukup sulit digunakan Kalian membutuhkan kecepatan tangan yang tinggi Supaya bisa membuatnya sangat gesit Terutama ketika menggunakan skill keduanya Namun di patch yang terbaru ini Mage akan meningkatkan pada skill corner dashnya guys Seperti ini Dan juga kehebatan itu menular ke Chang'e Hero sama-sama bocil ini dengan Harit Sangat mengerikan ketika waktu menjelang fase mid game Buff yang dilakukan terhadap Chang'e Membuat dirinya menjadi mage OP dan jadi rebutan player mobile legend Sekarang dia menjelma menjadi mage yang teramat-amat mematikan gengs Alasannya karena dia memiliki damage yang tinggi Dan jarak tembakan yang jauh Hero ini sangat rekomendasi banget buat kalian Untuk kalian push rank di season 15 Meskipun memiliki mekanisme yang cukup rumit Tapi pada kenyataannya Sangat mudah untuk digunakan Yang perlu kalian lakukan adalah Spam skill 2 dan position dengan baik Hero ini lebih mudah dikuasai dibandingkan dengan Kagura, Harit, ataupun Lilia Dan ini dia set bull item Harit Dan juga Chang'e yang cocok kalian pakai waktu push rank 4. Gord Next, hero dari Lomage kini adalah Gord Hero maga keempat yang bisa kalian gunakan untuk push rank di season 15 adalah Gord Hero yang satu ini menurut Kang Dimas ngeselin banget ya Bahkan hero tank pun kewalahan jika berhadapan dengan hero ini Terlebih, efek slow dan stunnya cukup menjengkelkan Jadi tak ada salahnya untuk mencoba push rank pakai hero ini gengs Untuk memainkan hero ini, makanya ini susah-susah gampang Karena anda harus pintar-pintar mencari posisi agar terhindar dari gengking Ataupun disergap oleh assassin terbaik milik musuh Overall, menurut saya Gord ini cukup bagus untuk digunakan push rank sampai mythic Karena semua skillnya bagus untuk tim fight maupun war Tidak lengkap jika Gord tidak diberikan bull item terkuatnya di season 15 ini Kang Dimas merekomendasikan bull item Gord tersakit dan terbaik Yang bisa kamu gunakan di tier manapun Tiga, Valir dan Lunox Next, hero maga selanjutnya di urutan nomor tiga Ada dua gengs Yang menurut Kang Dimas dan hasil survei mereka mendapatkan nilai yang sama Dan suara yang sama juga Namun berbeda dengan maga lainnya Maga yang satu ini sangat bagus jika dipadukan dengan role marksman ya Wajib kalian coba deh nanti ketika mabar dengan teman kalian Nah, Valir sendiri merupakan hero jebolan season 12 Yang sempat hampir dihapus dan ditarik lagi oleh Moonton Akhirnya, gak jadi ditarik Namun diberikan buff yang signifikan dan perubahan skill animationnya Hero yang saat ini sangat mudah dimainkan gengs Jadi kalian bisa pick hero ini jika memang dilepas oleh para user bennet ya Yang perlu kalian lakukan hanyalah memaksimalkan skill 1 dan pasifnya Jika ada musuh menekat, gunakan skill 1 dan ultimate So easy banget kan? Tapi tidak se-easy Lunox Justru Lunox sangat lumayan hardcore untuk digunakan di season ini Meskipun telah rilis hero maga baru yang memiliki skill mengerikan Tapi Lunox ini masih sangat bagus untuk digunakan gengs Dia punya damage tinggi, anti tanker Punya durability yang cukup bagus Dan tentu saja tidak menjadikan langganan bennet di tier apapun Wajib coba juga nih Lunox Menurut kalian siapa yang pantas di posisi nomor 3 ini? Tulis di kolom komentar ya Dan juga kalian bisa dibarengi dengan build masing-masing hero ini gengs 2. Esmeralda Next, hero maga terbaik sebagai runner up di season 15 ini adalah Esmeralda Mungkin menurut kalian seharusnya Esmeralda berada di posisi nomor 1 ya gengs Hmm, terus siapa nih maga terbaik season ini? Makanya tonton terus videonya sampai habis ya Oke gengs, Esmeralda Masih tetap menjadi ro maga terbaik season 15 Dia merupakan counter terbaik untuk Harith dan Chang'e Karena bisa mencuri shield lawan Bahkan di tier epic Hero ini sangat sulit untuk didapatkan karena selalu dibannet ya Paling kesel banget deh kalau Esmeralda sering kena benn di tier atas Jika hero ini tidak dibannet Sebaiknya pick aja gengs Hero ini cukup mematikan apalagi tim lawan belum mengetahui cara counternya dengan baik Selain itu, hero ini juga sangat mudah untuk dimainkan Seiring berjalannya waktu dan seiring bermunculan hero-hero baru Mungkin tidak lama lagi Esmeralda tidak akan menjadi hero langganan bennet lagi ya gengs Mudah-mudahan Dengan sebuah item ini, Kang Dimas jamin deh kalian bakalan win strike terus 1. Kekalion Woyowoyo gengs Bagi kalian yang di original server Kang Dimas harap kalian harus mempersiapkan diri untuk memakai hero yang satu ini Karena kekuatannya gak ada yang bisa menandingi Sekalipun kalian memakai full tanker ya Dia adalah Kekalion Hero advent server ini sangat mengerikan sekali Dengan skillset yang mendukung, hero ini terbukti menjadi mague terbaik, tersakit, dan terkuat di season 15 Kenapa Kang Dimas memberikan begitu banyak pujian terhadap hero ini? Hmm, bagi kalian yang di original server Nanti kalian bakalan merasakan sendiri kengerian hero ini Kang Dimas sudah uji coba dengan segala macam hero, ternyata hero ini tidak tertandingi Berkat skillnya, Kekalion dapat menyerap artsoft lawan 5 hero sekaligus dalam lingkaran setannya Dan juga memperlambat casting animation skill dari musuh serta tanker pun sulit untuk menjamak hero ini Waduh, udah deh kalian wajib coba dan belajar hero yang satu ini Dan juga ini set bulat item yang sering banget Kang Dimas temukan di mythic Autos affect guys Nah, itulah gengs, 7 mague terbaik Mobile Legends C15 versi Kang Dimas TV Ketujuh hero tersebut bisa kalian jadikan referensi jika kebingungan dalam memilih hero mague yang harus digunakan Tapi semuanya kembali lagi kepada kalian Bukan berarti hero yang tidak ada di atas itu jelek ya Semua hero itu bagus jika pilotnya juga bisa memaksimalkan potensinya dengan baik Jika salah dalam pemeringkatan hero ini Silahkan tulis di kolom komentar urutan hero mague terbaik menurut kalian Nah, untuk role hero selanjutnya yang akan Kang Dimas bahas adalah role tank Terima kasih bosku sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya Ajak teman kalian menonton video ini dengan cara share link video youtube ini Akan ada banyak hal seputar Mobile Legends Terima kasih